Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel saya Sinta Game Ketemu lagi dengan saya kali ini kita akan update lagi game PES 2021 PS4 ya teman-teman Dan kali ini video kali ini teman-teman Data pack 4 sudah muncul ya teman-teman di PS4 di PES 2021 ini Jadi teman-teman update semua PES 2021 teman-teman Update ke data pack 4 teman-teman Dan baru bisa install option file seperti ini teman-teman Oke teman-teman kali ini kita akan langsung update option file kita ya teman-teman Nah sebelum itu pertama teman-teman harus hapus edit data di PS4 teman-teman Yang masuk ke save data storage PS4 teman-teman Dan lalu hapus save edit data teman-teman Oke teman-teman dan kita langsung masuk ke menu edit ini teman-teman Setelah teman-teman sudah hapus ya edit data teman-teman Dan PS teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya Sebelum kita hapus Sebelum kita install import file nya teman-teman Teman-teman harus delete semua image yang ada di PS teman-teman ya Image yang lama ini teman-teman delete all image Oke kita delete teman-teman Kita tunggu sebentar itu ada 124 Oke sudah kita hapus strip S nya kita juga hapus ya teman-teman Oke nanti file nya teman-teman bisa download di link deskripsi yang saya sediakan Dan teman-teman ekstrak menggunakan 7-zip ya teman-teman Ingat gunakan 7-zip biasanya menggunakan wirar itu file nya tidak Terektrak semua teman-teman Dan saya sudah coba juga nih Cukup susah juga kalau pakai wirar Kadang ada yang error kadang ada yang miss Ya file nya kurang 1 atau 2 gitu teman-teman Teman-teman gunakan 7-zip ya pasti lebih tepat teman-teman Dan juga teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game Dan suka dengan updatean PS 2021 dari Sintang Game Silahkan subscribe, like, share dan komen ya teman-teman Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan Supaya tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari Sintang Game Oke teman-teman kita lanjut ya Hapus semua image yang ada di edit data ini teman-teman Teman-teman harus ikuti panduan ini agar tidak salah ya teman-teman Oke Kita delete Complete Ini emblemnya juga kita delete semua teman-teman Pokoknya kita hapus semua Jangan sampai ada di sisa Nanti teman-teman import malah error teman-teman Oke manager foto juga kita hapus Stadium image juga kita hapus nih teman-teman Oke Dan sponsor image juga kita hapus nih sponsor Nah sudah kita hapus semuanya teman-teman Teman-teman sudah bersih ya Kita langsung masuk menu import team teman-teman Import team Terus kita pilih memory yang sudah kita tancapkan di PS4 Ingat Play sheet teman-teman atau hard disk teman-teman harus format V32 Dan ada folder web page ya di dalam Play sheet nya Ini file nya ya teman-teman Teman-teman tekan kotak aja Tekan kotak lalu pilih go to detail setting Ini kita centang semua teman-teman Ya file nya ada 570 ya teman-teman Dan ingat teman-teman semuanya Sebelum install ini teman-teman PS4 nya harus di update dulu PS2021 nya ke data pack 4 Karena biasanya kalau belum di update data pack 4 Masih pakai menggunakan data pack 3 Itu nanti file nya bisa acak-acakan teman-teman Oke kita tunggu sampai 570 file yang kita impor ya teman-teman Oke satu kali lagi file nya di impor akan selesai Oke Sepertinya sudah selesai teman-teman Finish Oke finish import data teman-teman Oke kita langsung masuk menu lagi satu ini import kompetisi teman-teman Kita import kompetisi Kita centang semua kotak yang ada disini ya teman-teman Oke teman-teman Go to detail setting Dan kita centang kotak ini atas ini dan kita klik ok teman-teman Ada 53 Import file Kita import dulu tunggu sebentar Tunggu sebentar sampai importnya selesai ya teman-teman Kita selesai finish importing data Kita langsung cek ya teman-teman Kita cek dulu nih tim kita nih Oke Logo-logonya sudah sip ya teman-teman Dan disini juga ada Liga Sopi ya teman-teman Nah ini Liga Sopi nih Oke sip Liga Sopi Nah kita langsung cek Pemain-pemain kita teman-teman Oh tapi sebelum itu kita atur dulu Kompetisi strukturnya teman-teman Kita atur kompetisi strukturnya nih Karena Bayer Munchen pasti beda nih Ah kan Bayer Leverkusen kita ganti dengan Pass United Terus Eluvaris ini kita ganti dengan Bayer Munchen teman-teman Dan ini lagi nih Shalke Kita ganti dengan Partizan Oke sudah sip ya teman-teman Jika belum sip Ini apa ini Oke sebelum itu teman-teman kita draw size dulu teman-teman Ini kita pilih 18 ya 18 dan ini juga 18 Oke kita baru atur kompetisi strukturnya teman-teman Nah ini kompetisi strukturnya tadi kita sudah pindahkan dan sip ya Jika teman-teman ada yang kurang paham Teman-teman bisa ganti sendiri ya teman-teman Ini struktur liganya ya teman-teman Oke sudah sip sepertinya Ini skybed dan ini oke Kita lihat pemain-pemain yang sudah ditransfer ya teman-teman Pemain barunya nih Kita cek dulu nih Kalau nggak salah Arsenal ada Martino Degat Oke nah ya ini dia Martino Degat sudah masuk Arsenal teman-teman Dan juga kita lihat di Di Chelsea kita lihat Chelsea 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 Tidak ada pemain baru ya teman-teman ya Oke kita cek lagi Wessham United Kalau nggak salah Jessel Lingat sudah pindah sini teman-teman Nah ini Jessel Lingat sudah pindah ke Wessham United teman-teman Dan kita coba cek lagi nih AC9 teman-teman Apakah Mario Manjukik ada di sini teman-teman Nah ini Mario Manjukik teman-teman ya Mario Manjukik sudah ada di AC9 Oke teman-teman Dan kita lihat juga Roma teman-teman Roma ini ada nggak Siapa ini namanya El Sarawi Oke teman-teman Ini El Sarawi ya Sudah masuk di Roma Dan kita lihat ini Coba kita ke Liga Santander teman-teman Liga Santander Hmm Ini belum update semua sepertinya teman-teman Oke ini belum full update semua ya teman-teman Liga Santander nya ini Nanti akan kita update next di Video berikutnya ya teman-teman Oke kita lihat dulu nih Liga Sopi teman-teman Ini Liga Sopi ya Oke Liga Sopi sudah ada di sini ya teman-teman Nah ini Liga Sopi nya teman-teman Oke sudah mantap ya teman-teman Nah kita langsung save aja Save Kita pilih yes teman-teman Oke setelah save Kita langsung coba keluar teman-teman ya Kita keluar dan kita cek Tim-tim dan klub-klub di Di sini teman-teman Di local match Oke di local match ini kita coba teman-teman Kita lihat Oke live update Ini jangan di on kan ya teman-teman Karena save data ini bisa jalan Kalau di Kalau di off kan ya teman-teman Nah ini kan teman-teman Caranya ketekan R3 Tekan R3 ya ini R3 Terus teman-teman pilih live update off Live update off teman-teman Nah ini teman-teman live update off Jika ingin menggunakan Bayer Munchen dan kawan-kawannya teman-teman Nah ini kalau kita on kan Kalau kita on kan ya teman-teman Bayer Munchen nya gak akan ada di Bundesliga teman-teman Nih teman-teman lihat nih Oke kita tunggu live update nya Nih kalau live update nya Kita on kan Nah Bayer Munchen dan kawan-kawan lain Tidak ada di sini teman-teman Jadi kita harus off kan ya Khusus Bundesliga dan Liga Sopi teman-teman Nah teman-teman bisa lihat nih Ini Bundesliga Bundesliga ada di Ada Bayer Munchen kan Salke dan Bayer Leverkusen Jika kita off kan Bundesliga ada teman-teman Dan Di sini juga kita bisa lihat Ada Liga Sopi teman-teman Nah oke sip Sudah ada Liga Sopi ya Persikabo Persija Persiraja Oke teman-teman Sudah sip nih Dan kita lihat juga JRC nya teman-teman Teman-teman banyak request nih JRC nya update gak bang Oke JRC nya kita tunjukin teman-teman JRC nya update atau gak nih Kita lihat nih Nah ini JRC Arsenal Nah itu JRC nya akan update teman-teman Karena mengikuti PES 2021 ya Musim terbaru ini Otomatis Di data pack ini kan Terbaru juga semuanya Oke Oke kita lihat JRC dan Liverpool teman-teman Dua klub besar Kita lihat JRC nya bagaimana Nah JRC nya update kan teman-teman Oke buat teman-teman Yang request-request Kembali JRC yang gak update Ini JRC nya update teman-teman Oke kita lihat lagi Ini tim apa lagi nih Kita coba lihat lagi Manchester United Dan Manchester City Teman-teman Nah Nah ini JRC nya sudah update Nah ini JRC nya sudah update Teman-teman Bahkan JRC Human Race nya juga ada nih Manchester United JRC Jebra kita lihat Ada gak Nah ada nih teman-teman Oke kita lihat nih Edison Cavani ada disini teman-teman Nah ini Cavani nya ada nih Thunderback dan lain-lain teman-teman Oke sip nih Terus kita cek lagi nih Disini siapa nih Kita cek Seri A Kita lihat Kagliari Kita coba lihat juga nih PSG nih JRC nya update gak Nah JRC nya update kan teman-teman JRC nya sudah update nih Oke kita lihat teman-teman Ya walaupun belum sepenuhnya update ya Pemain-pemainnya teman-teman Nah akan saya update lagi Nanti di next video teman-teman Pemainnya belum terlalu update semua sih Oke kita lihat Ini AS Roma AS Roma dan Siapa nih Daliga Oke Kita lihat dengan Real Madrid teman-teman Wow ini jersi nya teman-teman Oke Sip Ini jersi Roma Dan jersi Madrid teman-teman Oke kita juga lihat Ini nih Bundeslik Bundeslik Borussia.moon Kita cek juga nih Bayar Moonsen Oke teman-teman Kita cek jersi nya Sudah update ya Oke sudah update nih teman-teman Oke Human race nya juga ada Bayar Muncen Kita lihat pemainnya Oke ini pemain-pemainnya teman-teman Pemain-pemain dari Borussia Dortmund Kita coba dulu teman-teman Oke teman-teman Kita langsung coba aja ya teman-teman Kita langsung coba Apply ya Tapi sebelum itu kita setting dulu teman-teman Setting Setting Oke Game speed setting Sudah shift teman-teman General setting Oke Oke kita langsung kick off Teman-teman Oke kita langsung coba aja ya teman-teman Oke kita langsung coba aja ya teman-teman Oke kita langsung coba aja ya teman-teman Oke ini Air Halan Air Halan Air Halan teman-teman Nah kita coba dulu nih Wow Wow Oke teman-teman Sampai disini dulu Update-an video PES 2021 PES 4 ini ya teman-teman Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Saya ucapkan terima kasih dan buat teman-teman yang suka dengan video kali ini Dan baru datang ke channel Sintang Game Silahkan subscribe Like, share, dan komen ya teman-teman Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan Supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari Sintang Game Oke teman-teman Kita akan ketemu lagi di next update bola ini PES 2021 ini ya teman-teman Sampai jumpa di next video See ya